Rupanya wajah-wajah tegal mulai terlihat Tiga orang, dua orang Peraturannya masih sama, masih ingat? Silahkan perwakilan dari Setia Perbu Untuk mengambil soal yang sudah ditentukan Grup tiga orang siap? Sekali lagi siap? Penonton siap? Sekali lagi kalian ingatkan di setiap wajah ini Kalau yang boleh menjawab hanya jubilnya saja Masing-masing, takutkan jubil Jawaban benar mendapatkan poin seratus Jawab salah poin nol Apabila tidak bisa menjawab Bisa ditemparkan ke grup Oke Kami ada tempat dimana Ia akan mempersembahkan anaknya Waktu kita mulai dari sekarang Oke bagaimana? Jawaban salah Salah Grup tiga B Oke sekali lagi Apa nama yang diberikan Abraham kepada tempat Dimana ia mempersembahkan anaknya? Apa nama tempat? Jawabannya adalah Tuhan menyediakan Ada di kejadian bab 22 ayat yang ke-14 Oke Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Apakah grup A bisa memecahkan telur atau tidak? Iya Ketika anaknya bertanya Disini sudah ada api dan kayu Tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakalan itu? Di atas Tuhan akan persiapkan korban untuk dipersembahkan Bagaimana tim? Jawabannya kurang tepat Jawabannya kurang tepat Harusnya Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakalan badinya Ada di kejadian bab 22 ayat yang ke-8 Oh penang gurur Ayo 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 Masih ada waktu Roti tak berkari Roti tak beragi Roti tak beragi Roti tak beragi Jawaban Benar Iya Roti tak beragi Jawabannya adalah roti tak beragi atau mana? Berkari 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 Tanyaannya yang kelima Apa nama burung yang dimakan oleh bangsa israel waktu di padang gurur? Apa nama burung yang dimakan oleh bangsa israel waktu di padang gurur? Apa nama burung yang dimakan oleh bangsa Israel waktu di Padanggurung? Jawabannya penonton, bagaimana penonton? 100 untuk penonton! Jawabannya adalah burung puyuh Oke, ingat tadi kami memberikan waktu 10 detik untuk menonton!